Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak Perkenalkan, nama saya Indika Putra Tisa Songko Kalian bisa manggil saya Bapak Dika atau Pak Putra Tapi biasanya saya lebih sering dipanggil dengan Dika Jadi kalian bisa panggil saya Pak Dika Di sini saya sebagai guru PPKN yang baru Menggantikan guru PPKN yang lama yaitu Bapak Ibnu Terakhir kali kalian sudah mengerjakan penilaian tengah semester Kemudian kita masuk di bab selanjutnya yaitu di bab 3 Materinya tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI Namun sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami Dapat kalian pahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua Berdoa dimulai A'udhu Billahi Minasaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihadina sirata al-mustaqim Sirata al-lazhin an'amtha alayhim Ghairil maghdub alayhim Amin Terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi Tapi bangsa ini memiliki tekad untuk menghapus penindasan dan penjajaan dari negara lain Setelah proklamasi mewujudkan cita-cita negara Yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Kemudian selain kehendak bangsa Terjadinya negara ini tidak luput dari kehendak Tuhan yang Maha Esa Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius Jadi Terjadinya proklamasi atau kemerdekaan Indonesia itu Tidak hanya atas dasar bangsa kita ini melawan penjajah dari luar atau dari Belanda dan dari Jepang Kemerdekaan itu terjadi tidak luput dari kuasa Tuhan yang Maha Esa Atau Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang religius Religius itu artinya bangsa yang memiliki agama Jadi di Indonesia itu kan ada 6 agama yang diakui Islam, ada Kristen, sama Katolik Kemudian Hindu, Buddha, kemudian Konghucu Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia Yang pertama Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Kemudian memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial atau sosial justice Kemudian next Fungsi negara kesatuan Republik Indonesia Yang pertama disini secara teori ya Fungsi negara menurut John Locke Yang pertama fungsi legislatif Fungsi untuk membentuk undang-undang atau peraturan Kemudian ada yang kedua yaitu fungsi eksekutif Fungsi untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan Kemudian yang ketiga ada fungsi federatif Fungsi untuk hubungan luar negeri Kita next lagi Disini ada fungsi negara menurut Montesky Sama fungsinya menurut Montesky ini ada tiga Yang pertama fungsi legislatif Yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang Kemudian yang kedua fungsi eksekutif Yaitu fungsi melaksanakan undang-undang Kemudian yang ketiga ini beda dari yang sebelumnya Kalau menurut John Locke fungsi yang ketiga itu adalah fungsi federatif Atau hubungan luar negeri Kemudian dari Montesky ini fungsi yang ketiga yaitu fungsi yudikatif Yaitu fungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang Terus kalau kalian nanya Indonesia pakai yang mana Pak? Nah disini Indonesia mengadopsi teori dari Montesky Tapi tidak sepenuhnya sama Kalau di luar tuh ketiga lembaga itu dipisah secara total Contohnya di Amerika itu Kemudian kalau kita itu beda Antar lembaga negara dapat saling mengawasi satu sama lain Kemudian ada juga lembaga independen di luar ketiga lembaga tadi Contohnya itu KPK Jadi tidak masuk di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif Nah saya sekarang akan menjelaskan apa itu ketiga lembaga ini Gampangnya lembaga legislatif ini adalah Lembaga yang membuat aturan Lembaga yang membuat hukum Kemudian eksekutif ini yang menjalankan aturan atau hukum Kemudian yang ketiga lembaga yudikatif adalah Lembaga yang mengawasi pelaksanaan aturan tadi Contohnya yang membuat undang-undang itu kan DPR dengan persetujuan presiden Nah kenapa disini presiden diikut sertakan Padahal kalau di luar presiden yaudah melaksanakan undang-undang aja Kenapa kalau di Indonesia yang membuat itu kan legislatif Kenapa presiden juga ikut-ikut Nah seperti yang Bapak jelaskan barusan Di negara kita itu ada yang namanya checks and balance Jadi antar lembaga negara itu saling mengawasi satu sama lain Kemudian yang membuat perda contohnya Misalnya perda Malang Yang membuat itu DPR di kota Malang bersama wali kota Jadi gak cuma DPRD aja yang ngebuat Gampangnya anak-anak legislatif itu Lembaga legislatif itu DPR MPR Itu lembaganya contohnya Kemudian kalau eksekutif itu ada presiden Ada wakil presiden Ada menteri Terus runtuh sampai ke bawah ada gubernur Kalau di provinsi Kemudian ada bupati atau wali kota Di tingkat kabupaten atau kota Kemudian turun ke bawah lagi ada kepala desa Itu lembaga eksekutif Kemudian kalau lembaga yudikatif itu lembaga yang mengawasi Yaitu ada mahkamah agung dan mahkamah konstitusi Kemudian unsur-unsur negara kesatuan Republik Indonesia Yang pertama tentunya ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat Dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Kita next Berdasarkan penjelasan Bapak yang barusan Sekarang Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian semua Tugasnya yaitu yang pertama Sebutkan tujuan negara Indonesia Sudah ada di depan tadi Sudah Bapak jelaskan Tinggal kalian pahami lagi apa tujuan negara Indonesia Kemudian yang kedua Secara teori fungsi negara Indonesia Menggunakan teori dari siapa Dan bagaimana penjelasannya Bapak tadi kan ada dua Menjelaskan teori itu dari John Locke dan Montesky Nah pertanyaan ini maksudnya Indonesia itu mengadopsi teori yang mana John Locke atau Montesky Kemudian kalau kalian sudah tahu Indonesia ini mengadopsi teori yang mana Penjelasannya seperti apa Seperti itu ya kira-kira Kemudian yang terakhir Sebagai siswa Bagaimana cara kita menjaga semangat dan komitmen Untuk memperkuat NKRI Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Basalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.